Terima kasih sudah mampir di channel aku Mira Sarini Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin ya Allah Oke baik, di video kali ini aku ingin bercerita tentang kisah kriminal Terjadi 38 tahun yang lalu di negara kita tercinta, Indonesia Kisah apa itu? Ya, tentang misteri hilangnya nyawa seorang sosialita keturunan bangsawan Pragawati terkenal di zaman Orde Baru Bahkan misteri ini sampai sekarang belum terungkap teman-teman Siapa pelaku sebenarnya? Masa itu peristiwa kasus ini cukup heboh, gempar di berbagai media masa Karena di kasus ini hilangnya nyawa si Pragawati ini disebut-sebut Terkait adanya perselingkuhan Yang melibatkan orang-orang petinggi pejabat-pejabat Orde Baru dan pengusaha juga Istilahnya ada yang mengatakan dia ini simpanan orang-orang elit lah di masa itu Nah, yang menyedihkan tersangkanya yang ditangkap dan diadil itu disebut juga bukan pelaku sebenarnya Tapi dia itu merasa dijebak gitu Jadi, siapa sebenarnya yang mengakhiri hidup sang Pragawati cantik ini? Gak jaminan ya, dekat dengan orang-orang besar kita akan aman gitu Dan banyak dekingannya guys Nah, buktinya di kasus ini Baiklah, seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita bahas Kisah misteri kematian DJ Budiarsih yang belum terpecahkan hingga kini Rohong di era 70-an hingga 1980-an pasti tau lah ya dengan model cantik asal Bandung ini DJ Budiarsih Dia kelahiran Jakarta 2 Desember 1950 Nah, konon katanya dia ini menjadi simbol kecantikan, kenikmatan hingga kekuasaan Nah, kecantikannya ini bahkan kerap lah disandingkan dengan kendede Saking cantiknya gitu DJ ini memiliki ayah yang bernama Suwarjo Dari Purwakerto, Jawa Tengah Seorang pegawai Kepala Keuangan Kota Praja, Jakarta Ibunya bernama Rukmi Seorang jenda satu anak Nah, beliau ini wanita asli Tasikmalaya, Jawa Barat Jadi dari pasangan Suwarjo dan Rukmi inilah DJ ini lahir sebagai anak kedua Atau anak ketiga dari ibunya Rukmi ini Karena sebelum menikah kan jenda anak satu ya ibunya DJ Nah, dari backgroundnya si DJ ini hebatnya lagi nih teman-teman DJ ini merupakan anak keturunan bangsawan Nah, jika diurut nih dari garis keturunan ibunya DJ ini memiliki kakek yang bernama Raden Demang Wirahadi Kusumah Yang pernah menjadi pati di Jakarta yang dulu bernama Batavia Sementara Puyutnya, seorang tokoh pemuka pasundan Yang di zaman Belanda pernah menjabat Bupati Tasikmalaya Raden Arya Adipati Wira Adidedaha Kemudian ayah DC ini meninggal di tahun 1975 Sehingga ibunya DC ini Rukmi tadi Menjandalah di usia 66 tahun Masa kecil DC ini adalah di Jakarta Dari lahirnya hingga sekolah dasar di Jakarta SMP pun di ibu kota negara DC tumbuh jadi anak yang peri yang cantik dan pintar juga Nah, ketika ayahnya Suarjo ini memasuki masa pensiun Keluarga ini pindahlah ke Bandung Dan rumahnya di Jakarta waktu itu dijual Dan DC pun selanjutnya melanjutkan SMA-nya itu di Bandung Lulus SMA, DC ini sering lah mengikuti berbagai kontes kecantikan Dan passion show di Jakarta Dan hal ini itu didukung penuh oleh keluarganya Secara latar belakangnya yang cukup berada kan Dan orang terpandang terus cantik lagi Dan puncanya ketiga DC dinobatkan sebagai Ratu Kacamata pada tahun 1977 Dan Ratu Kebaya pada 1979 Semakin melejut dan populer lah si DC Karena prestasi ini semakin banyak lah berbagai tawaran pekerjaan Di industri hiburan seperti itu Ia ditawari lah sebagai model di majalah Sebagai bintang iklan Dan ia menjadi peragawati di rumah busana Dan salam kecantikan sejak 1982 Ia melejut lah tuh kan karirnya jadi model terkenal di era itu Nah mengingat DC ini selain cantik Ia dikenal juga dengan gadis yang pintar juga dalam mengelola uangnya Hingga akhirnya dia membuka bisnis salon lah Bisnis salon kecantikan di kawasan elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan Selain berbisnis, DC ini tetap eksis ya kan Ya kan di dunia peragawati dan industri hiburan atau selebritis Terkenal yang lagi naik daun Salonnya itu sangat ramai lah temen-temen Dan terkenal di kala itu Dia punya pergaulan high class Nah konon ceritanya nih Dia banyak punya banyak kenalan, pejabat, dan pengusaha besar Di salon inilah berawalnya Bisa dikatakan saat itu DC ini bisa digolongkan sebagai sosialitanya Jakarta Yang banyak relasi orang-orang hebat di negeri ini Di kala itu karir melejit dan populer Pasti didukung dengan finansial Yang sangat mapan dong ya Ya kan Nah otomatis gaya hidupnya ini sangat royal dan hedon Hidup DC ini sibuk dan glamor Dia punya rumah besar di Jakarta Dan mobil mewah juga Dia juga punya sejumlah ART, SAPAM, dan polisi sebagai penjaga rumah Di saat itu tuh Banyak tuh penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan Nah DC ini sudah menanteng tas mewah Merk kuci dan memakai lipstick yang bermerek Kalau berpergian nih Si DC ini kalau memakai pakaian mewah dan parfum mahal dari Paris Dengan suksesnya di usia muda Tidak lengkap ya rasanya jika tanpa pendamping hidup ya kan Di kala itu DC ini banyaklah di perebutkan oleh para-para pria Secara populer dan cantik Nah namun akhirnya singkat cerita DC ini menemukan jodohnya Dan menikah di tahun 1973 Lelaki beruntung itu adalah pengusaha tua kaya Yang bernama Budi Mulyono Kaya Tapi tua sih Tapi dia kaya kan Orang duda Sehingga setelah menikah Nama DC Budi Arsi ini dikenal juga dengan DC Budi Mulyono Sesuai nama suaminya Ia seorang pensiunan tentara berpangkat lenan dua Ia pernah bekerja di pusat film nasional Indonesia atau Perfini Nah tapi kekayaannya ini gak didapat dari situ aja teman-teman Tapi dia banyak menerima proyek pembangunan Setelah bekerja dengan pejabat-pejabat pemerintahan DC yang memang sudah suksesan Bertemu dengan pria yang sukses juga Jadi cucok lah dia Saat menikah usia DC ini adalah 23 tahun Dan pernikahan mereka cukup harmonis Sehingga dikaruniai dua orang anak Beberapa tahun berlalu Sayangnya suaminya DC ini mulai sakit-sakita Dan mengalami kelompuhan Akibat darah tinggi atau stroke Dan mengharuskannya ada di sirode Otomatis DC ini menjadi penopang hidup keluarganya Dan menjadi tulang punggung Meskipun karir dan salonnya sukses besar Sukses besar Ternyata DC ini tetap belum merasa puas Motor otak lah tuh DC hingga akhirnya Dia terus Dia terpikir untuk berbisnis lagi Yaitu bisnis pinjam-pinjam uang Selain kesibukannya DC yang seabrek-abrek lah Supersibuk DC ini sering meminjamkan uangnya orang Tapi tentunya harus dikembalikan ya Dengan nominal yang berlebih Atau uang berbunga Bisa dikatakan sebagai Seperti rentenir Nah sebenarnya Suami DC ini keberatan Dengan pekerjaan yang satu ini Karena khawatir menimbulkan masalah Di kemudian hari Tapi sepertinya DC itu Tidak hiraukan teman-teman Lagian sejak suaminya sakit kan Ini si DC inilah Yang mengandalkan Keuangan rumah tangganya Nah tidak lama berselang DC menjalankan bisnisnya ini Siapa sah? Malah petaka itu terjadi Menimpa DC Budi Aris 8 September 1986 Terbunuhnya DC Hari itu Senin Tanggal 8 September 1986 DC yang berusia 36 tahun kala itu Menjalankan hari-hari Seperti biasanya Tidak ada yang beda Tidak ada firasat yang aneh-aneh Gitu teman-teman Nah tak pernah ada terpikir Dan terbayangkan Kejadian tragis Menimpa dirinya si DC ini Pagi itu Dia beraktifitas Seperti biasanya Pagi-pagi buta Sudah bangun Dan berberes lah Sama kayak kita Tapi bedanya disama RT Secara Sultan kan Nah tapi DC Tetap bangun pagi Lanjut sarapan Terus DC mengantarkan Dua anaknya ke sekolah Kemudian diantar Supir pribadinya Cek salon miliknya Di Kalibata Yang kebetulan Tidak jauh dari rumah Nah di siang harinya DC pergi ke rumah Fatma Di daerah Tebet Untuk mengambil Barang dagangan ibu Fatma Ibu Fatma ini temannya si DC Membuka usaha Barang-barang antik Nah DC ini Datang lah untuk Mengambil dan membelinya Barang yang diambil Dan dibelinya ini Adalah Gucci Porcelain Dan tempat lilin kristal Lalu setelah belanja Ini DC pergilah ke salon Ke salon langganannya Yang ada di Jalan Semarang Menteng Jakarta Pusat Untuk facial Nah bukannya DC punya salon ya Tapi kenapa pergi salon Orang lain yang buat facial Tidak tahu lah pun ya Nah setelah sore Selesai perawatan Barulah DC Dan sopirnya ini Pulang Waktu itu DC sedang santai-santai kan Dengan suaminya Saat angkat telpon tadi Raut muka ini Muka si DC ini Langsung berubah Teman-teman Terkejut Langsung panik Tutup telepon Nah ditanya kan Nama suaminya Ada apa Kata suaminya Dia cuma bilang Gak kenapa-kenapa Ada masalah dikit Di salon Ada urusan mendadak Berpamitan gak sih DC pada lakinya Untuk pergi Ke salon miliknya itu Setelah berpamitan DC langsung pergi Dengan terburu-buru Waktu itu Padahal biasanya Dia itu Setiap keluar rumah itu Selalu dandan Gak pernah anda Waktu itu hanya pakai Daster Warna biru Tanpa make up Ditambah pakai sendal jepit lagi Bukan DC kali lah ya Secara sosialita Yang biasa tampil perfect Itu terakhir kalinya tuh Keluarga melihat si DC Siapa sangka Hal inilah yang menjadi awal mula Nasib buruk Menimpa DC Budiarsi Selang beberapa jam DC pergi Sekitar pukul 10 malam Atau 22 Seorang warga yang bernama Zainal Menemukan mobil Honda Akar Putih Berplot nomor polisi B1911ZW Terparkir Dalam kondisi Mesin mobil menyala Dan lampu sen Juga masih menyala Mobil itu berhenti Di tepi jalan dupa Kalibata Jakarta Selatan Atau tepatnya Di dekat pabrik obat dupa Dan kebun karet Dulu kebun karet ya Sekarang sudah Tidak ada lagi kebunnya Kini kawasan ini Menjadi kompleks Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Atau DPR Subscribe to my channel Zainal ini Waktu itu pulang kerja Temen-temen Waktu dia melihat Ada yang ganjal Ada nih Mobil berhenti Terparkir disini Mesinnya nyala Tapi gak jalan-jalan nih mobil Kalau zaman sekarang Khuatiannya orang Kalau ada yang berbuat mesum gitu ya Muncul lah tuh Ciwa kepo si Zainal nih Mengintip lah dia Kedalam mobil itu Awalnya Zainal Gak ngeliat siapapun di mobil Karena di lingkungan sekitar Emang gelap Dan lampu mobil juga mati Yang hidup kan cuma Lampu sen saja Nah takut nih Kenapa-napa Pergilah Zainal nih Melapor ke petugas keamanan Yang ada di pabrik Obat-obat tadi Zainal tuh laporkan lah Kejenggalan Yang baru saja Dilihat kepada Pak Sapem Yang sedang berjaga Namanya Pak Sapem itu Pak Muntako Pak-pak-pak-pak Ada mobil nih aneh Berhenti disitu Mesin dan lampu sennya Nyala Tapi gak kelihatan orangnya Yolah kita cek Takut kenapa-kenapa Kata si Zainal nih Sama Pak Muntako Oh iya tunggu lah Bentar Pak Aku ambil senter dulu Jadi langsung lah Mereka berdua ngeceknya kan Langsung ke lokasi Yang di cerita Zainal tadi Mereka pun mengabati Mobil itu Pak Muntako Coba ketuk-ketuk awalnya Ketuk-ketuk Ketuk-ketuk Tapi gak ada yang nyawut Gitu teman-teman Karena tak ada yang nyawut Dari dalam mobil itu Mulai Pak Muntako Berlahan-lahan Arahkan tuh senternya Kedalam mobil Supaya bisa melihat Dengan jelas Apa yang terjadi Di dalam mobil itu Nah akhirnya Diarahkanlah senter itu Ke arah Bangku bagian belakang Alangkah terkejutnya Pak Muntako Melihat sosok Seorang wanita Bersimbah darat Tergolek kaku Di kursi bagian belakang Mobil tersebut Ya Allah Ada mayat Mendengar itu Zainal ikut terkejut lah Disitu Karena kondisinya Waktu itu Betul-betul mengendaskan Tak lama kemudian Pak Muntako dan Zainal Langsung lapor Ke kantor polisi terdekat Berselang Tidak begitu lama Tiba lah polisi Ketaka PKP Polisi langsung tumbuh Kepaksa pintu mobil Dan berusaha Untuk mencari Kartu identitas Si korban Yang mengendaskan ini Disitulah kita tahu Ada identitas Dengan nama DJ Budiarsi Kagetlah semua Kamu secara Nama itu adalah Selebritis Papan atas Yang waktu Sedang naik-naik Dan banyak yang Menidolakan kecantikannya Teman-teman Polisi dan Orang-orang saksi Yang ada di TKP Benar-benar Tidak nyangka Mayat ini adalah Seorang DJ Budiarsi Selebritis terkenal Setelah diketahui Identitasnya Polisi pun Membawa jasa Dice ini Ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Untuk diotopsi Oleh ahli forensik Terkenal Indonesia Yaitu Dr. Abdul Monim Idris Yang punya pendengang ini tuh Korban-korban Pembunuhan Misterius besar Yang ada di negeri ini Dari hasil otopsi Dari hasil otopsi yang dilakukan Ahli forensik Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta Dr. Abdul Monim Idris ini Menyimpulkan Bahwa Dice ini meninggal dunia Akibat tembakan Pis Atau senjata api Yang bersarang Di lima bagian tubuhnya Yang tersebar Di belakang telinga Dadah Pundak Ketiak Dan bunggung Seluruhnya di bagian kanan Ditemukan lima peluru Yang bersarang lah Di tubuh Dice ini Tiga dari lima peluru Itu gak sebut Tiga peluru itu Berasal dari Pistol jenis Midswesen Masterpiece Atau SMW Long Rifle Peluru-peluru itu Meninggalkan luka Sedalam 6mm Sedangkan Dua peluru lainnya Hancur Sehingga tidak diketahui Apakah berasal Dari peluru yang sama Atau tidak Nah Polisi ini Memperkirakan Dice ini Telah dihabisi Nyawanya Dengan pistol Semi otomatis Kaliber 22mm Yang sangat langka Di Indonesia Penggunaannya itu Di Indonesia Masih sedikit Teman-teman Biasanya Kalau di luar negeri Kepemilikan sejata Tapi ini Yang aku tau ya Bisa dilacak Pemiliknya siapa saja Tapi gak tau kita ya Peristiwa ini Langsung menjadi Pusat pemberitaan Yang heboh Dan menggemparkan Di kala itu Menyita perhatian publik Semua penasaran Bertanya-tanya Siapa pelaku Pembunuhan Artis papan Atas Dice Budiarsi ini Pemberitanya Tentang terbunuhnya Dice ini Jadi berita Paling dicari Oleh publik Di kala itu Dan menjadi sorotan Mengingat Zainal Adalah orang pertama Yang menemukan Kejanggalan Di mobil korban Dice Lalu dijadikan Zainal ini Sebagai saksi Oleh polisi terkait Kematian Dice Datanglah dia Kantor ke polisi Karena ketika Zainal Diintrogasi Diceritakanlah Oleh Zainal Bahwa Sebelum dia Menghampiri Mobil tersebut Dia sempat Berpapasan Dengan pria Berjaket hitam Yang tampak Sedang berjalan Terburu-buru Berdasarkan keterangan Saksi Zainal Inilah polisi Mulai menyusuri Lokasi TKP Namun sayangnya Polisi tidak menemukan Orang yang dimaksud Oleh Zainal Dikarenakan Kurangnya petunjuk Kasus ini Sempat tertunda Selama 3 bulan Walau Facebook Apalagi TikTok Belum ada Zaman itu Teman-teman Tetap aja Bo di media masa Terkait kematian Dice ini Secara Selebriti terkenal Nah kabar ini Menyebar dengan Salah cepat Dan jadi hatlan Yang mesti berbagai Media masa Tak kunjung ditemukannya Pelaku itu Banyaklah tuh gosip-gosip Berhembus Seperti apa Kelanjutannya Pelaku ditangkap Pemberitaan ini Gak kalah Menggemparkan Teman-teman Dengan berita sebelum Setelah 3 bulan kemudian Pasca kematian Dice Ibu Diarsi ini Akhirnya polisi Tiba-tiba Menangkap tuh Pelaku seorang pria Yang diduga sebagai Pelaku hilangnya Nyawa Seorang Dice Ibu Diarsi Pria itu Bernama Muhammad Sirajudin Alias Pak D Siapa itu Pak D Pak D ini Lahir di Sumender Madura 9 Februari 1932 Nah saat itu Pak D ini Berusia 54 tahun Di waktu muda Pak D ini Pernah menjadi Tentara Angkatan Darat Dengan berpangkat terakhir Pembatulat 1 Peltu Di zaman revolusi Dan bertugas Di Surabaya Gitu ceritanya Nah tapi Menurut catatan polisi Juga Pada tahun 1965 Pak D ini Pernah dipenjara Selama 7 tahun Karena Membantu Dalam pencurian Baju Di tempat penjaitan Tercoreng lah Karir dia Sebagai tentara Setelah Dinyatakan bebas Di tahun 1971 Pak D ini Sempat tinggal Di Surabaya Dan sempat Hidupnya tuh Lontang-lontung Ia mulai berdagang Dan begas Membuka bengkel Dan beternak Ayam bangkok Nah tak lama Misalnya Bakrut Pak D ini Ternyata Sudah 5 kali Menikah teman-teman Terakhirnya Menikahi Fatma Penjual jamuracikan Di Surabaya Pak D ini Belajar ilmu perdukunan Putus asal Belajar ilmu perdukun Dari mertuanya Yang terakhir Telah dirasa cukup Menimba ilmu perdukunan Pak D ini Memboyonglah istri Dan anak-anaknya Pindah ke ibu kota Jakarta Dia memilih tempat tinggal Di kawasan susukan Pasar Rebu Jakarta Timur Sejak 1979 Di tempat barunya itu Pak D ini Menjalani profesi Duhun yang Konon katanya Bisa menggandakan uang Membuat cimat Yang kemudian Dia jual Dan berjualan Barengan klinik juga Nah dengan profesi inilah Akhirnya Yang menggantarkan Pak D ini Mengenal sosok DC Budi Harsin DC ini pertama kali Bertemu dengan Pak D itu Pada tahun 1981 Pengapun akuan Pak D ya Nah waktu itu Atas saran Dari teman Arisan Yang bernama Yang Yu Nah karena ini Sukses dan lancar Bisnisnya juga Mengubati penyakit suaminya DC ini Menjumpa Pak D lah Pertama kali datang DC ini diminta Pak D Akan memperbaiki Ibadahnya Lagi dulu Setelah itu DC diberi jimat Menjaga rumah Berupa sebilah keris pendek Yang terbuat dari Garing gajah Nah lama-kelamaan nih DC ini akhirnya bertanya Mengenai nasihat-nasihat lainnya Termasuk Melariskan usaha Salonnya ini DC ini pernah Meminta tolong ke Pak D Agar salonnya ini Ramai pengunjung Lalu dikasih lah Sama Pak D Dipasangkan jimat lah Penglaris Di pintu masuk salonnya Dan hasilnya emang manjur Salon DC emang Ramai banget Teman-teman Dan terkenal pada masa itu Karena puas Dengan kerja jimat Yang diberikan Pak D Ini makin percaya Dan deket lagi lah DC dengan Pak D Bahkan DC ini Menganggap Pak D Ini di samping Guru spiritualnya Juga seperti Ayahnya sendiri Pertanyaannya Jika hubungan Si DC dan Pak D Ini sangat Super duper baik Wah Tersuna apa kok bisa deh Pak D Ini jadi pelakunya Mungkin gak tuh Gimana gak bingung Tuh kan teman-teman Ternyata dan Ternyata Kenapa polisi Menetapkan Pak D Ini sebagai Tersangka utamanya Atas Pembunuhan DC Budi Arse ini Ada alasan Pertimbangannya Yang pertama itu Menurut polisi Sebelum kematian Si DC ini DC ini Telah menitipkan Uang sebesar 10 juta rupiah Kepada Pak D Dud itu Awalnya tuh Bakal disulak Sama Pak D Menjadi ratusan juta rupiah Seperti dijanjikan Pak D Namun Dilipatkan dakar Namun Karena uang tersebut Habis untuk kebutuhan hidup Pak D Nekak Menghabisi nyawa DC Supaya gak dikejar-kejar Dan dicer Dicecar terus Masih DC Karena tidak sesuai Perjanjian Nah berikutnya Menurut polisi Pak D Ini juga dituduh Terlibat kasus Pembunuhan yang lain Yaitu hilangnya Nyawa seseorang Yang bernama Endang Sukitrik Pemilik toko bangunan Di Depok Menurut polisi juga Endang ini senasib Dengan DC Sama-sama korban Penggandaan uang Karena uang yang dijanjikannya Kok gak nama-nambah Cekcok lah mereka Karena tidak sesuai Dengan perjanjian Maka dilenyapkan Nyawa DC dan Endang ini Oleh Pak D Ini kan cerita ini Menurut polisi Versi polisi Kalian yakin teman-teman Dengan cerita versi ini Ya sudah lah Pokoknya beres Cerita dukun pengganda uang ini Sudah ada ya ternyata Sejak Orde Baru Aku pikirnya Ada di era 2000an Atas dua alasan tadi lah Yang menjadi dasar Penetapan tersangkanya Pak D Atas hilangnya nyawa Dice Budiarsi Sementara itu Pak D membantah Sebagai pembunuh Dice Seperti yang tercantum Tercantum Dalam BAP Yang dibuat polisi Pengakuan itu Menurut Pak D Dibuat karena Tak tahan Disiksa polisi Termasuk anaknya Juga disiksa Yang menderita patah rahang Nah ketika itu Pak D ini Mengajukan Alibi Bahwa Senin malam ketika Pembunuhan terjadi Dia itu berada Di rumah Bersama sejumlah Temen-temennya Saksi-saksi Yang meringankan Untuk memperkuat Alibi Sang itu juga hadir Hadir tuh Di pengadilan Mereka bersaksi Namun saksi Dan Alibi Yang meringankan Itu tidak dihiraukan Majelis Hakim Atau kenapa Ketika terjadi Pembunuhan Dice ini Pak D itu Mengaku Sedang berada Di jalan Haji Hussein Susukan Pasar Rebo Namun juga Di rumahnya kan Di situ kan Nah karena itu Ia merasa Tuduhan kepadanya Sebagai pembunuh Dice itu Sangat janggal Sebab dari Susukan Pasar Rebo Ke jalan Dupa Jakarta Selatan Itu Tidak mungkin Ditempuh dalam Waktu satu jam Apalagi Waktu itu Kawasan Cililitan itu Macet Bisa dikatakan Alibi Pak D itu Masuk akal juga Kemudian saksi berikutnya Langsung tuh Dari suaminya korban Bahwa Istrinya Dice Budiarsi Itu tidak pernah Enggak pernah Memberikan uang 10 juta rupiah Ke Pak D Untuk digandakan Meskipun saksi-saksi Dan Alibi Dari Pak D ini Cukup kuat Lalu tuh Nah tapi sayangnya Majelis Hakim Sepertinya Mengabaikan hal Dan Pak D ini Tetap Difonis bersalah Dan penjara Seumur hidup Atas kasus Hilangnya Nyawa Dice Budiarsi Pak D tidak menyerah Dan dia merasa Telah difitnah Dan dijebak Oleh pihak-pihak tertentu Yang tidak bertanggung jawab Untuk melindungi Pelaku sebenarnya Atas membunuhan Dice ini Untuk membelah dirinya Pak D berkata Bahwa dia Dengan terpaksa Untuk mengungkap Rahasia Si orang Dice Budiarsi Berdasarkan cerita sebelumnya Pak D sendiri Cukup mengenal Dice Budiarsi Semua itu berawal Sejak larisnya Salon Dice Berkat jimat penglaris Dari Pak D Sehingga dari situlah Muncul rasa kepercayaan Antara Dice Dan Pak D Karena berhasil Membuktikan kesaktiannya Pak D ini Sering diundang Ke salonnya Lalu disitulah Dice ini Mulai menceritakan Rahasia-rahasianya Setiap kali ada masalah Dia selalu bercerita Kepada Pak D Sosok Pak D juga Berperan kan Sebagai penasehat Spiritual Dice Sama seperti Atas zaman sekarang Teman-teman Kebanyakan memang Punya guru spiritual Yang macam Seperti contohnya Al Mahlum Juppe Kan juga punya Guru spiritual Seperti ini kan Guru spiritual Pak D Ingat gak Ingat gak Ingat gak tuh Sama Begitulah kira-kira Menjadi tempat curha Pak D ini Mengetahui lah Segalah Rahasia Dice Pak D mengungkap Bahwa dia mempunyai Kekasih lain Terangkan ini Berdasarkan Yang baca ya Di artikel-artikel Yang ada di internet Kalian bisa sendiri Dan bisa di searching lah Teman-teman Untuk nama-namanya Bukan dari Bukan dari pendapat Apribadi Pak D ini mengatakan Bahwa Dice ini Sering main Di belakang suaminya Diam-diam Dengan beberapa orang Berduit di Republik ini Kata Pak D juga nih Dice ini Diduga Memiliki kekasih lain Atau selingkuhan Atau pacar gelap lah Istilahnya Yang ketika itu Merupakan Seorang mantan TNI Angkatan udara Dengan inisial MSS Kita pake inisial aja lah Karena gak enak Sensitif soalnya Pada tahun 1980-an Ketika dekat dengan Dice Sosok bapak MSS ini Sudah menjadi Pengusaha sukses Di bidang penerbangan Setelah pensiun Dia juga pernah menjadi Ketua Kamar Dagang Industri Atau kadin MSS ini Dulunya adalah Tentara pelajar Di masa revolusi Dan meninggal pada 30 Mei 1987 Karena serangan jantung Dia meninggal 7 bulan lah Setelah Dice terbunuh Teman-teman Desus-desusnya Yang menyebut Meski dia jadi Kekasih tetapnya Sambapak MSS ini Dice ini Diumpankan lagi Ke pengusaha-pengusaha besar Dan pejabat-pejabat Penting di negeri ini Selain memacari Dice MSS ini Juga meminta Dice Tidur Dengan pejabat-pejabat tertentu Untuk memuluskan Proposal Proyek-proyeknya Konankabar Kali bermain Dengan sejumlah Orang-orang Orang-orang elite tersebut Dice mendapat bayaran 10 juta Sampai 20 juta Jumlah yang fantastis Banyak Kalau dikalkulasikan Dengan nominal sekarang tuh 100-200 juta kali ya Sekali main Sekali main Buset Alamak Hubungan gelap Antara Bapak MSS Dan Dice ini Tentunya hubungan Yang mutualisme Saling menguntungkan Dice berhasil mendapatkan Nominal yang sangat besar Sekali kencang Dengan pejabat Dan pengusaha elite tadi Sementara MSS pun diuntungkan Dengan beberapa Dengan memenangkan Beberapa proyek proyek Salah satunya Berhasil memenangkan Proyek besar Sebuah bandara Di Indonesia Kalau coba dilihat Di searching di internet ya Pembangunan bandara Di tahun 80-an Kira-kira seperti ini Jadi teman-teman Si Dice Meski sudah bersuami Terus punya pacar Setup dan teman kencang Dan teman kencang juga Dari kaum elite Sudah paket komplit Nah berikutnya Menurut penuturan Pak Dil lagi nih Beberapa hari sebelum Kematian model Dice ini Model pergawati Bernama Dice ini Dice ini Sempat bercerita Bahwa dirinya Bertengkar Dengan MSS Kahil ya dia Bekara Cemburu-cemburuan Di rumah kontrakannya Di jalan Tumaritis Kebayoran Tepatnya pada tanggal 4 September 1986 Jadi MSS ini Katanya cemburu Dan melarang Dice ini Ikut show Di Hotel Borobuder Bersama teman-temannya Sesama pengusaha salon Nah meski begitu nih Pak D ini menegaskan Dan bukan berarti Pak D ini berkesimpulan Bahwa MSS yang nembak Yang nembak ya Karena Pak D juga takut Fitnah dan dosa Gitu kata Pak D Nah selanjutnya Rahasia apa yang dispil Pak D Pak D ini mengatakan Jika Dice Sedang hamil 2 bulan Namun siapa yang Menghamil Pak D ngakunya gak tau Informasi-informasi Yang dispil Pak D ini Tentang skandal Dice Dengan kaum elite ini Tentu bikin geger lah ya Banyak orang Dan kembali menjadi Trending dan headline Di berbagai media masa Ada banyak orang yang curiga Apakah ini sebuah Konspirasi antara Si pelaku Dengan sang penguasa Dengan polisi Untuk menutupi Kasus ini Dan menjadikan Pak D ini Sebagai kambing hitam Rumor yang paling Menghebohkan netizen Di kala itu Yang tak kalah panas Adalah Dice dihamili Oleh salah satu Pengusaha yang main dengannya Dan istri pengusaha itu Digosipkan Ngamuk berat Istri pembesar Yang kaya Dan terpandang ini Digosipin Yang menyewa Pembunuh bayaran Untuk menghabisi Nyawa Dice Pihak-pihak yang terlibat pun Membuat skenario lah Memancing Bagaimana nih Supaya Dice ini keluar Setelah Dice keluar Malam itu Disitulah Pembunuh bayaran Ini menghabisi Nyawa Dice Dan katanya juga nih Teman-teman Karena istrinya Si pengusaha ini Bukan kaleng-kaleng Bukan orang sembarangan Di negeri ini Pada saat itu Mereka diduga Menyogok polisi Untuk menetapkan Orang lain Sebagai tersangkanya Dan siapa sangka Dan siapa orang Yang sengaja Ditumbalkan Sebagai pelaku Hilangnya nyawa Dice Yaitu Pak D Pak D ini juga Mengatakan bahwa Sebenarnya polisi Sudah tahu Siapa pelaku sebenarnya Tapi untuk menaman Polisi tetap Menangkap dirinya Yang tidak bersalah Dan melakukan Beberapa rekayasa Agar dia yang Dianggap bersalah Nah konon katanya nih Polisi di era Orde baru Sengaja tak mengungkap Pembunuhan sadis ini Seperti mimpi buruk Yang jadi kenyataan Akhirnya Pak D ini Duduklah di kursi Pesakitan Dalam persidangan Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Meskipun Pak D Mengajukan berbagai Alibi dan saksi-saksi Yang memberikan alibi Cukup masuk akal Menurut aku ya Yang majulis hakim Tetap menjatuhkan Konis penjara Seumur hidup kepada Pak D Karena dianggap bersalah Melakukan Tindak pidana Pembunuhan Berencana Karena merasa tak bersalah Pak D ini Mengajukan banding dong Sambil tetap Berjalani hukuman Di lembaga Pemasarakatan Cipinang Jakarta Timur Namun Upaya banding nih Kandas Setelah pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru Menguatkan putusan Sebelumnya Tak nyerah nih Pak D Kemudian Mengajukan kesasi lagi Agar putusan Dua pengadilan Sebelumnya Itu dibatalkan Namun lagi-lagi Nasib baik itu Belum berpihak lah Kepada Pak D Nah Setelah penguasa Orde baru Lengsar Dan digantikan oleh BGHB Sebagai presiden Pak D ini Mendapat Gresti Dari hukuman Seumur hidup Menjadi 14 tahun Saja Akhirnya Pak D ini Dibebaskan lah Pada tanggal 27 Desember 2013 Nah Meskipun telah bebas Dan keluar dari penjara Pak D ini Tetap konsisten Bahwa dia Bukan pelaku Pembunuhan DC Dia mengajukan Peninjauan ulang Atas kasus Pembunuhan Yang dituduhkan Kepadanya Dia mengajukan Peninjauan ulang Dengan harapan Nama baiknya Bisa dibersihkan Dari tuduhan itu Pak D tetap konsisten Mengatakan Buan saya Pelaku Hilangnya nyawa DC Budiarsi Menurut kalian Dibadak tempat Percaya Pak D Atau pendapat lain Versi Pak D Atau versi polisi Jika bukan Pak D Pelaku Si DC Budiarsi Meninggal Lalu siapa pelaku Sebenarnya dibalik ini Apa motif sesungguhnya Sampai sekarang Cerita ini tetap Hanya sebatas rumor Katanya 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 Gak bisa dibuktikan Terlepas dari semua itu Setelah 30 tahun berlalu Bisa mendoakan Agar arwah DC Budiarsi Tenang Di sisi Allah Dan keluarganya Diberikan kesabaran Dan keikhlasannya Apalagi mengingat Banyak cerita-cerita Yang kurang mengenakan Setelah terbuminnya Baiklah Mungkin itu saja Video dari saya Jika ada kesalahan Penyampaian Mohon dimaafkan Kritik dan saran Boleh ditambahkan juga Di kolom komentar Kalau ada ide cerita menarik Apa yang ingin aku bahas Boleh silahkan ditulis Di kolom komentar juga ya Silahkan pencet subscribe 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 Silahkan pencet subscribe Like Dan aktifkan notifikasinya Agar tak ketinggalan Video terbaru dari aku See you bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax